Tidak mudah bagi setiap orang untuk mengakui bahwa dirinya telah difonis mengidap penyakit yang paling mematikan, yaitu kanker. Namun ada pula beberapa selebriti tanah air yang tidak segan-segan untuk mengakui bahwa dirinya telah terkena penyakit kanker. Salah satunya adalah Julia Perez. Pada bulan September 2014 lalu, dirinya mengakui bahwa ia telah difonis terkena kanker cervix. Pengakuannya itu ia ungkapkan melalui akun Twitter pribadi miliknya yang mengatakan, Aku sakit kanker cervix, stadium 2A. Besok operasi leher rahim, yakin sembuh atas izin Allah. Berpikir positif, be happy, itu obatnya. Setelah melakukan banyak perjuangan dan mendapatkan banyak lukungan dari para kerabatnya, Juppe pun sempat dinyatakan bahwa dirinya sembuh dari penyakit yang mematikan itu. Namun sepertinya sang pencipta lebih sayang dengan Julia Perez. Setelah ia melakukan operasi besar, ia pun menghambuskan nafas terakhirnya pada tanggal 10 Juni 2017. Berita tersebut tentu menimbulkan luka yang mendalam bagi kerabat dekatnya, terutama Ruben Onsu, yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan kepada Julia Perez selama ia menjalani pengembatan. Kalau nyesel nggak ada, cuma jadi kehilangan kebiasaan aja lagi gitu. Iya, teleponan, biasa jalan, biasa ke rumah sakit, biasa sampai terakhir. Makanya posisinya sampai tadi tempat pemakaman pun saya yang pilih untuk tempat dia terakhir. Yang nggak dilupain buat saya adalah Juppe selalu, kalau misalnya di rumah sakit ada yang baik dikit, kasih duit, kasih duit, kasih duit, kasih duit. Siapa itu? Dia selalu begitu. Jadi buat saya, dia orang yang baik, ah udah lah. Kalau buat saya kebaikan dia dibayar cash, dibayar kontan terhadap, lihat kita di pemakaman ini, semua mendoakan, semua support-nya, semua datang mendoakan untuk Juppe. Ini lintas, lintas gaul kalau saya bilang ya, dari pedagang kaki lima sampai menteri, pejabat, panglima, artis, udah otomatis. Semuanya mendoakan Juppe. Jadi buat saya, mohon sekali lagi Juppe dimaafkan. Tidak hanya perjuangan dari Julia Perez yang sempat menyita perhatian publik, perjalanan panjang dari aktris senior tanah air, Yana Zain, dalam menghadapi kanker payudara. Di vonis menderita kanker sejak dua tahun lalu, kehidupan dari Yana Zain berubah total, yang pada awalnya ia masih dapat bekerja keras di dunia entertainment, sebab dirinya lah yang merupakan tulang punggung keluarganya. Namun akibat vonis ini, ia harus menghentikan kegiatannya tersebut dan menjalani pengobatan. Dengan kondisinya yang semakin parah, ia pun memutuskan untuk menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di China. Dan akhirnya setelah menjalani perawatan selama empat bulan, ia pun kembali ke tanah air dengan membawa kabar gembira, di mana ia dinyatakan sudah sembuh hampir 80%. Namun belum sehari semenjak kepulangannya, tiba-tiba kondisinya langsung menurun drastis. Meskipun mendapatkan perawatan intensif, namun akhirnya ia pun mengembuskan nafas terakhirnya pada 1 Juni 2017, di usia 47 tahun. Menghadapi penyakit parah memang biasanya berujung pada kematian, seperti halnya yang terjadi kepada Julia Perez serta Yana Zain. Namun tidak jarang pula ternyata nasib berkata lain, karena ada sebagian dari para publik figur yang berhasil sembuh dari penyakit ganas yang menggerogoti tubuhnya, bahkan tidak hanya berhenti sampai di sana. Sebagian dari selebriti justru menjadikan pengalamannya tersebut sebagai sesuatu yang ingin mereka bagikan kepada orang-orang lain, yang mungkin menghadapi hal serupa. Salah satunya adalah Ria Irawan, yang tidak pernah ragu-ragu untuk memberikan berita mengenai dirinya yang telah positif, menghidap kanker getah bening pada 16 Oktober 2014 lalu. Ria pun mencoba ikhlas, dan melakukan serangkaian pengobatan termasuk kemoterapi. Tidak hanya itu, ia pun rela untuk menggunduli kepalanya. Ini sekarang aku diplontosin karena obatnya kemo, kan masuk ke kemo lagi setelah 3 bulan istirahat dan radiasi, jadi rontoknya ngeganggu banget. Baru 4 hari yang lalu, 4 hari. Rambut nggak ada, itu enak banget, adem, terus nggak berat, nggak ribet. Tapi, karena ini efek rontoknya karena obat, memang rasanya suka nggak ke deteksi juga. Ntar tiba-tiba kayak, dan ditambahkan aku angkat rahim, angkat indung telur, jadi ada menopos. Jadi itu juga ada, kalau misalnya ada namanya hot shower ya, jadi malam-malam kebangun yang keringetan, kayak gitu. Nah itu sih nggak usah parno. Wah kanker gue nih, atau wah gue mati mendadak nih. Tapi itu efek dari metabolisme, apa sih hormonal yang lagi nggak teratur aja gitu, ditambah udah menopos, ditambah efek obat. Pada pertengahan tahun 2016 lalu, publik cukup dikagetkan dengan pernyataan dari Aldi Tahir yang menyatakan bahwa dirinya telah mengidap penyakit ganas, yaitu kanker getah bening. Awal mulanya, ia merasakan sakit pada leher bagian kanan. Ia pun mengira bahwa rasa sakit itu muncul akibat selalah posisi tidur, sebulan berlalu. Rasa sakit itu pun tidak kunjung hilang, dan Aldi pun merasa sesak di dadanya. Sama sekali tidak ada di benaknya bahwa gejala-gejala tadi menunjukkan bahwa ia terkena kanker kelenjar getah bening. Bahwasannya benar, Aldi lagi berjuang untuk melawan kanker ya, berjuang untuk kesembuhan ya. Alhamdulillah tanggal 24 kemarin Aldi kemoterapi yang kedua ya. Jadi Aldi kena kanker kelenjar getah bening, dan alhamdulillah berkat doa orang tua, terus support keluarga, terus juga doa dari teman-teman semuanya, alhamdulillah Aldi harus semangat dan berjuang untuk kesembuhan. Ya ketahuannya... Kita itu sekitar dua atau tiga bulan yang lalu ya? Tiga bulan yang lalu, jadi pertama ada benjolan di leher, terus setelah itu istri bilang periksa ke dokter, terus akhirnya pas periksa dokter, dicek, dibiopsi, pas dibiopsi diperiksa ke lab, katanya hasil diakonsanya itu limfoma hot skin ya, kanker kelenjar getah bening. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.